Perlu 3 kali olah TKP oleh polisi untuk mencari motif dan penyebab kematian satu keluarga di Kalideres Jakarta Barat. Bahkan, polisi sampai menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Laboratorium Forensik, Inafis, Ahli Patologi Anatomi, hingga Ahli Racun. Dari olah TKP yang ketiga, polisi menemukan ada gunungan sampah di dalam rumah. Temuan ini kemudian dikaitkan polisi dengan sikap keempat korban yang mengurung diri dari lingkungan sekitar. Dalam TKP, sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam itu. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya, nanti kita ahli yang akan menjelaskan, kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tetangga dan sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, ini salah satunya. Dugaan polisi ini dikuatkan pengakuan petugas kebersihan di kompleks tempat tinggal korban. Petugas kebersihan mengakui keluarga ini tidak terlihat aktivitasnya, bahkan menunggak uang kebersihan selama 6 bulan terakhir. Sejak keempat jenasa ditemukan dalam kondisi mengering 10 November lalu, polisi menyebut kematian keempatnya dalam waktu yang berbeda. Polisi menyatakan telah menemukan titik terang dalam kasus ini, karena sejumlah dugaan motif seperti pencurian mobil yang ternyata telah dijual oleh salah satu korban, serta dugaan mati akibat kelaparan bisa dipatahkan. Namun, keping demi keping bukti yang kumpulkan oleh polisi dari tempat kejadian perkara masih perlu untuk dirangkai dan diputuskan oleh ahli untuk menentukan apa motif dan penyebab pasti kematian 4 korban ini. Tim Riputan, Kompas TV